Topik di government hari ini yang kita pelajari adalah unsur I dalam government Jadi kalau kemarin kita banyak membahas tentang government itu apa Sekarang yang akan kita bahas itu I-nya atau elektronik Ini bicara soal teknologi pendukung di government ini Nah yang pertama yang perlu anda ketahui berkait dengan unsur I dalam perkembangan di government itu Itu yang anda ketahui pertama tentang konetrasi pengguna internet Indonesia Salah satu teknologi pendukung yang sangat berpengaruh sekarang salah konetrasi internet Kemudian masalah pengguna internet sudah 132 juta Kemudian akses internet orang Indonesia itu kebanyakan penggunaan smartphone Ini penting karena kita akan belajar sebentar government itu harus dipuja dengan teknologi sendiri Kenapa? Karena masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan teknologi sendiri Kemudian untuk penetrasi IT sendiri di Indonesia di rumah tangga ya Jadi kurang lebih memiliki intangnya sekitar 90% Tapi hampir semua memiliki level berbeda Masyarakat Indonesia ini 72% masyarakat Indonesia memiliki level berbeda Sedangkan untuk sebarang penetrasi IT di Indonesia ini Anda lihat yang paling banyak menggunakan IT itu ada di Jawa Sedangkan sisanya itu yang belum berpengaruh lagi Jadi saya beli catatan disini digital defile masih terjadi Kesenjangan digital Jadi di puluh Jawa dan Selatan di perusahaan sudah bagus Teknologi pendukung juga pendukungnya juga bagus Sedangkan sebaliknya di Kalimantan, Selebesi, Maluku, Ternate dan Papua Kalau saya bisa sikatkan teknologi pendukungnya sebenarnya adalah seperti ini Atau dibagi-bagi lagi saya sudah beri gambar di kasar Bahwa terkait dengan pendukung teknologi informasi Ada banyak yang di dunia di government Jadi yang pertama kalau kita lihat yang terlalu bapak Massively online open process Ini yang di teman-teman di learning Jadi kalau bicara soal teknologi pendukung di government Di learning itu masuk Pembelajaran dari Sekarang kita menggunakan pembelajaran dari Pembelajaran di dalam jarinya Maksudnya menggunakan platform jarinya Bisa local area network, wide area network Ataupun bisa dalam bentuk platform internet Kemudian ya Anda bisa lihat di sini Ada platform computing, photonics Higher performance computing Ada platform computing, ada internet of things Itu semua adalah hal-hal yang mendukung teknologi Saya bisa simpulkan sebenarnya Era revolusi industri 4 Itu membuat banyak teknologi pendukung E-government itu menjadi dunia total Kalau dulu orang-orang berpikir Bahwa E-government itu hanya berasosiasi Teknologi pendukungnya hanya internet Sebenarnya begini teknologi pendukung E-government itu Begitu menunjuk Era revolusi industri 4 Maka itu menjadi berbeda Nah apa itu era revolusi industri 4 Dan sekitar 30 juta device akan berpikir di internet Tahun 2020 Setiap menit 970 website Banyak Ya So, jenggole itu yang paling tinggi sekarang Sekitar 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Setiap menit 400 jam Ada film di akut TV Anda bisa bayangkan di antara lalu Kemudian Ada game game online Yang sudah mulai dimana keinginan orang Twitter Itu masih banyak keinginan orang WhatsApp Ya 54 juta pesan berhati Kemudian adalah Facebook Ya Dengan 2,2 bilion latiwissel Karena rata-rata 155.6 Instagram Ini sudah mulai banyak digunakan orang Sehingga Kadang-kadang ya Manusia melihat Reputasinya dari Aplikasi-reputasi media sosial tadi Jadi Kalau dia ambil status galak Kalau dia Dia sedang galak Padahal belum tentu seperti itu Nah Ini masalah security ya Tahun 2018 Itu ada 4,5 Juta data yang bocor Dibocorkan berhebat Sehingga Masalah security ini Sangat penting Diperhatikan Dalam 30 Kemudian Ini masalah Pelahiran Atau Anda sering mendengar kata Bonus demografi Indonesia Dengan negara Penduduk yang banyak Akan Mengalami Masa Bonus demografi Diawali dengan Big data ya Menurutnya Ini data-data digital Sangat sudah Tinggi menurutnya Tinggi menurutkan Bandwidth Setiap hari Dan Masalah Informasi teknis Itu Hanya Waktu hidupnya Hanya 2 tahun Jadi setiap 2 tahun Ada informasi teknis baru Misalnya Anda belajar software X Yang terpulia Tahun ketiga Software X itu Sudah digunakan orang lain Karena sudah ada software baru Mengganti software tersebut Sebenarnya ini yang sangat berbahaya bagi kita yang berbeli yang bergabung di informasi tersebut Nah Sedangkan ini masalah bonus demografi Anda lihat disitu Di tahun 2020 Itu akan diperkirakan 10 miliar orang Dimana China Akan menjadi Negara dengan penduduk Yang paling banyak Memiliki Aikiti Kemudian Kedua itu India Dan kalau Anda lihat China dan India sekarang Sudah mulai berumasai Sudah mulai berumasai Sudah mulai akan mengalahkan Amerika Ya lihat saja si Google sekarang kan Sebenarnya kan sudah orang India ya Sudah bukan lagi orang Amerika Kemudian ada masalah di dalam komunikasi Karena kita sekarang Berterjadi 4 generasi Ditambah dengan Ada generasi yang sudah pensiun tapi masih aktif menggunakan media sosial perniagaan yang sudah pensio, dosen yang sudah pensio tapi aktif di media sosial nah ini sebenarnya fenomena-fenomena di solusi teknologi coba anda lihat misalnya lama-lama pekerjaan ini 10 tahun yang lalu tidak ada pekerjaan yang tadi jadi anda lihat gara-gara teknologi e-government itu muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru yang kita sendiri tidak tahu minggu depan akan muncul pekerjaan yang baru bagaimana pihak government menyikapi bagaimana kita sebagai penduduk ini menyikapi nah sekarang ada sekitar 2 rumah pilihan orang yang punya smartphone ini membuat dengan akses 5G tidak lama lagi akan diterapkan di Indonesia wakan kota itu sudah dicoba nah ini digital resistance pulang ini disebut PDA smartphone nah ini penggunaan robot sebenarnya yang berhasil menggunakan robot itu baru Amazon dia punya 10.000 robot membersihkan lebih mudah gunung sudah pakai orang lagi itu harus pakai robot untuk menyatu papel ini jadi implementasi robot sekarang baru Amazon ya itu perusahaan lain itu perusahaan lain masih belum pergi Amazon yang memang luar biasa membuktikan bahwa pekerjaan rumah tangga ini bisa dijadikan lo kalau begini menyatu dari polisi yang baru ini ada teknologi dari romantik dan virtual reality mulai berkembang intinya orang tidak perlu datang berkunjung di tempat sebenarnya tapi dia sudah bisa merasakan kondisi yang dia ini berkunjung bagaimana ya government melakibatkan ini itu apa baru ada isu artificial intelligence ya komputer yang memiliki kemampuan komputasi yang sangat tinggi buat artificial intelligence jadi saya kira yang perlu digunjung bawah ini shift happens ada perubahan ini yang dimaksud dengan era revolusi keempat nah saya disini sedikit melihat apa yang dimaksud dengan era revolusi keempat anda bisa melihat temunya saya sudah upload ini itu klaus beliau ini yang mencetuskan pertama kali karena era revolusi keempat bisa dibaca ini nah dia bilang kalau bilang era revolusi keempat adalah hal-hal ini dia memiliki sekitar 23 teknologi baru yang terkait dengan era revolusi keempat jadi yang pertama implantable teknologi teknologi yang ditanam di kulit baru digital presence wearable internet wearable internet mungkin saya lihat juga mungkin dijual di mantos ceritaan untuk anak ya dimana orang tua bisa melihat posisi anak dengan GPS itu contoh wearable internet dan kita masuk perkembangan setelah internet internet and for things jadi sebenarnya sekarang bukan hanya internet of things tapi internet for things baru ada gerakan di smart city smart city itu sebenarnya masih dalam revolusi industri Ini topik akan sangat terkait musuh dengan kita, karena kita akan belajar tentang smart city dan sebagainya. Jadi jika Anda mengatakan bahwa era revolusi industri 4 itu adalah media sosial, Facebook itu berikut. Yang dipaksud dengan era revolusi industri 4 itu teknologi-teknologi, Biomix, Artificial Intelligence, Bitpoint dan blockchain itu termasuk juga, PD printing ya, printer tiga dimensi. Ini di lab kita ada ke lantai. Kemudian era teknologi yang di Wuslet ini sudah ada. Jadi sebenarnya terkait teknologi yang berlangsung, yang harus anda berlangsung. Ini ada materi terakhir yang anda perlu lihat ya, terkait dengan isu penting terkait perkembangan teknologi dan perkembangan. Ini sebenarnya adalah saya akil dari tubuhnya Wus, saya nanti. Ia menjelaskan bahwa dari semua perkembangan teknologi tersebut, itu ada hal yang harus anda waspadai. Jadi, masalah privasi dan masalah sekolah ini. Sebenarnya itu juga menjadi penting dari hal yang harus kita waspadai terkait teknologi berbentuk. Masalah privasi dan masalah sekolah ini. Contoh, apabila anda menggunakan Facebook, Facebook akan tahu posisi anda di mana. Meskipun anda memandikan Facebook itu. Nah, itu berarti masalah privasi. Dia bisa tahu posisi anda di mana. Dia bisa tahu kebiasaan belajar anda. Meskipun anda tidak minta uang ke dia. Dia bisa mengakses follow file ini. Siapa yang menghubungi lewat telepon, dia bisa tahu. Nah, nanti anda bisa lihat sendiri pada bagian ini. Ini saya berikan contoh sebuah URL. Di mana nanti anda akan bisa melihat bagaimana pusat PSP di gambarnya sudah muncul. Untuk men-training posisi anda setiap jam. Setiap jam. Ini contoh sebuah gambar. Ada tanggal 8. Ini misalnya. Dan ini anda bisa lihat bahwa ISP mengetahui dengan persis. ISP ini internal service provider. Jadi jika anda memiliki smartphone yang bisa menghasilkan internet. ISP akan benar-benar tahu posisi anda di mana. Anda menghasilkan SMS apa. Anda menghasilkan internet, Facebook, internet dan sebagainya. Ngapain aja. Itu datanya dihukurkan dari provider. Nah, ini yang dimaksud dengan business dengan peringatan terhadap ancaman terhadap privasi kita. Sebagai wajah. Oke. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan terkait materi yang pernah begini. Silahkan jika anda memiliki pertanyaan. Silahkan untuk anda diberi kesempatan untuk pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.